Terima kasih Anda masih bersama kami di ANYUS Bali. Pemirsa KPU Jemberana melibatkan puluhan orang dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. KPU Jemberana pun menargetkan proses sortir dan lipat surat suara Pilek 2024 dapat tuntas dalam 9 hari. Sebenarnya 77 orang melibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara Pemilihan Legislatif tahun 2024. Untuk tahap pertama, KPU Jemberana melakukan sortir lipat surat suara untuk pemilihan anggota DPR RI. KPU Jemberana menargetkan sembilan hari dalam proses pelipatan surat suara Pilek 2024. Di mana masing-masing surat suara pemilihan yakni DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Masing-masing menargetkan rampung dalam 3 hari. Untuk menjaga keamanan surat suara, KPU Jemberana melakukan secimbang larangan bagi petugas surat terlipat. Di antaranya tidak diperkenankan membawa telepon surat. Tak hanya itu, petugas surat diwajikan menggunakan kartu pengguna. Kita lipat suara-suara untuk DPR RI. Kemudian jumlah pelipatnya sebanyak 77 orang. Punya SOP ya, tata tertip. Jadi mereka tidak membawa kamera, tidak membawa makan minum, kemudian membagai tanda peserta. Jadi itu nanti jam istirahatnya juga kita atur. Kapan boleh istirahat, kapan boleh kerja. Kalau dibilang rusak sih, tidak terlalu rusak ya. Mungkin cuma ketetesan tinta, kemudian blobor. Cuma kalau yang masih di pinggir-pinggir, masih kita anggap bisa dilipat ya. Hingga minggu pagi kemarin, 326 surat suara DPR RI ditemukan alami kerusakan dan cacat cetak dalam proses pelipatan tersebut. Atas temuan tersebut, KPU Jemberana akan melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bali dan KPU Pusat. Dari Ceperana, Nyoman Sudika, Ayo Semua Perkan.